Pertanyaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon izin bertanya Pak Kiai Apakah benar bahwa orang-orang Yahudi dan Nasroni itu Juga akan masuk surga? Atas jawabannya kami sampaikan banyak terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd Faqad qala Allahu ta'ala A'udhu billahi minasyayutanir rajim Inna al-lazina kafaru min ahlil kitab Wa almushrikina fi nari jahannam Khalidina fiha Ulaikahum sharrul bariyyah Wa qala rasulullah sallallahu alihi wa sallam Umirtu an uqatil an nasa hatta yishadu an la ilaha illa Allah Wa anna muhammadan rasulullah Wa yuqimu salata Wa yuqtul zakata Fa'idha fa'alu thalika Aswamu minni dimaa'ahum wa amwalahum illa bihaqil islam Wa hisabuhum ala Allah Muttafaqun alih An ibn Umar radiyallahu anhuma Saudaraku Kaum muslimin wal muslimat Serahumakumullah Pertanyaan Apakah orang Yahudi dan Nasroni Akan masuk surga Jawabannya adalah Siapapun yang beriman kepada Allah Maha Esa Dan juga beriman kepada Rasulnya Kepada Nabinya Serta mengikuti ajaran Nabi atau Rasulnya Benar-benar Tidak merubahnya Tidak menggantinya Tidak bertentangan dengan ajaran Nabi dan Rasulnya Maka dia pasti masuk surganya Allah SWT Qalallahu azzawajal Inna dina'intallahil islam Sesungguhnya agama menurut Allah Hanyalah islam Nah islam itu siapa sih? Islam adalah Agama setiap Nabi dan Rasul Yang masih asli Masih murni Yang tidak diubah-ubah Yang tidak diganti-ganti Nabiullah ad-dam Islam Orang-orang putra-putra Nabi Adam Yang mengikuti Nabi Adam Islam Tuhannya siapa? Ya satu Allah Allah azzawajal Kemudian Nabi Idris Agamanya apa? Islam Orang-orang yang mengikuti Nabi Idris Juga menuhankan Allah azzawajal Pencipta langit dan bumi Siapa sih yang mengenalkan nama Allah? Ya Allah sendiri Jadi Allah ini memperkenalkan namanya Mulai sejak Nabi Adam A.S. Nabi Idris mengenal Allah Walaupun menggunakan bahasa apapun Ya Allah Kemudian Nabi Nuh Juga mengenalnya Allah Nabi Hud Juga mengenalnya Nama Allah Nabi Soleh Mengenalnya Allah Nabi Ibrahim Mengenalnya juga Allah Kemudian Nabi Ishaq Nabi Ismail Nabi Ya'qub Nabi Yusuf Dan seluruh Nabi dan Rasul itu Mengenalnya nama Allah Menggunakan bahasa apapun Baik menggunakan bahasa Ibrani Bahasa Suriani Bahasa Arab Bahasa Urdu Bahasa Indonesia Bahasa Cina Bahasa Jepang Bahasa apapun Tuhan semesta alam Itu namanya Allah Allah Hanya Allah Seluruh Nabi dan Rasul itu Agamanya Islam Seluruh pengikut Nabi dan Rasul yang setia Yang tidak mengubah-ubah ajarannya Disebut orang-orang Islam Orang-orang Muslim Ada pun Orang-orang Yahudi dan Nasroni Orang-orang Kristiani Orang-orang Katolik Itu tidak Mengikut para Nabi dan Rasul Tidak Orang Yahudi Tidak mengikuti Ajaran Nabi Musa A.S. Orang Nasroni Juga tidak mengikuti Ajarannya Nabi Isa A.S. Apalagi orang-orang Kristen Dan Katolik Sudah tidak Mengikuti Ajaran Nabi Isa A.S. Walaupun Mereka Masih Menggunakan kata Saya mengikuti Taurat Saya mengikuti Zabur Saya mengikuti Injil Tetapi Injil yang bahasa aslinya Mana Bahasa Ibrani Dan bahasa Suryaninya Mana Injil Bahasa Inggris Bahasa Inggris Indonesia Indonesia Yang redaksi Arabnya Tidak ada Sehingga sulit Dijamin keaslianya Itu sulit Beda dengan Al-Quran Al-Gharim Yang dari dulu Sampai sekarang Bahasa Arabnya Masih tetap Sama Dimanapun Masih Sama Jadi Kemurnian Al-Quran Karena bahasanya Bahasa Arabnya Itu masih sama Begini loh Jadi Allah SWT itu Menyampaikan firman-firmannya Kepada hamba-hambanya Menggunakan Bahasa Nabi dan Rasulnya Kalau Nabi dan Rasulnya Orang Ibrani Ya kitab susinya Menggunakan Bahasa Ibrani Kalau Nabi dan Rasulnya Orang Suryani Maka kitab susinya Pakai bahasa Suryani Kalau Nabi dan Rasulnya Orang Arab Maka kitab susinya Pakai bahasa Arab Begitu Sehingga bahasa aslinya Itu harus tetap dijaga Kalau seandainya Al-Quran Diterjemahkan dalam bahasa Inggris Ya Lafat Arabnya Tidak boleh dihilangkan Harus tetap ada Arabnya Kemudian Diterjemahkan pakai bahasa Inggris Kalau diterjemahkan bahasa Cina Lafat Arabnya masih ada Diterjemahkan dalam bahasa apapun Lafat Arabnya masih ada Tidak boleh membuang Lafat Arabnya Kalimat Arabnya Tetap terjaga Nah ini bedanya Dengan kitab-kitab Yang sebelumnya Bahasa aslinya Sudah sulit Sudah sulit Dicari Sudah sulit Ditemukan Oleh sebab itulah Barang siapa Yang mengikuti agama Yang selain Islam Maka tidak akan Diterima amalnya Tidak akan diterima Mengapa? Karena agama-agama Yang tidak Islam itu Membuat Tuhan lain Selain Allah Membuat Tuhan lain Selain Allah Nah inilah Allah Yang tidak terima Maka seluruh Amal ibadahnya Dia akan tertolak Sedangkan Tuhannya para Nabi dan Rasul Dari dahulu sampai sekarang Itu sama Yaitu Allah Dan sekarang ini Para misionaris Berusaha untuk Mengkaburkan Akidah Dia Mereka mengatakan Begini Tuhannya Musa Dengan Tuhan Muhammad Itu beda Tuhan Muhammad Itu adalah Tuhannya Orang-orang Arab Jailiah Sedangkan Tuhannya Musa itu Bisa nampak Menggunakan api Itu dalam Al-Quran Kata mereka Inilah mereka ini Memang terumbang-ambing Oleh nafsu Dan oleh Rayuan Iblis Oleh sebab itu Bagi siapapun Yang memiliki Otak cerdas Dan waras Masih waras Ya tentunya Akan tahu bahwa Tuhan itu Ya Allah Tuhan semesta alam Satu-satunya Tidak butuh Siapapun Tidak butuh Apapun Tidak beranak Tidak diperanakkan Allah Yang Maha Esa Maha Tunggal Maha Satu Tidak butuh Sekutuh Ya Ada pun di dalam Surat Al-Baqarah Ayat yang ke-62 Kemudian Surat Al-Ma'idah Ayat yang ke-69 Surat Al-Hajj Ayat yang ke-17 Semuanya itu Sarat amal soleh Sarat amal soleh Adalah Mengikuti Ajaran nabinya Yang masih asli Masih murni Kalau ajaran nabinya Dan rasulnya itu Sudah tidak ada Yang asli dan murni Maka syaratnya Wajib mengikuti Nabi terakhir Yaitu Nabi Muhammad S.A.W. Sehingga Apabila orang Yahudi dan Nasroni Orang Kristen Katolik Ingin masuk surga Saratnya Ash'hadu Alla ilaha illallah Wa ash'hadu Anna Muhammad Rasulullah Jadi harus Menyaksikan bahwa Tiada Tuhan Selain Allah Dan Nabi Muhammad Adalah Utusan Allah S.W.T Kalau dia Tidak mengakui Bahwa Nabi Muhammad Adalah Tusan Allah S.W.T Sedangkan Kitab-kitabnya Sudah Sulit Keasliannya Maka Wallahu Ta'ala Alam Biswab Di akhirat Dia akan Masuk ke dalam Neraka Kekal Di dalamnya Selama-lamanya Inilah Jawaban kami Jadi Sekali lagi Siapapun Bisa masuk surga Dengan syarat Mengucapkan Dua kalimat Syahadat Ash'hadu Alla ilaha illallah Wa ash'hadu Anna Muhammad Rasulullah Hingga Sampai Meninggal dunia Wallahu Ta'ala Alamu Biswab Sub indo by broth3rmax